bismillah assalamualaikum balik lagi sama pilot creating guys oke jadi ini charger buat kalian yang suka main FPP pemula pakai ini aja jadi ini udah harganya enggak terlalu mahal terus bagus juga guys jadi dengan harga yang cukup lah ya jadi murah berkualitas pakai ini aja jadi ini itu adalah IMAX B6 AC dual power 80W kenapa ini ada AC nya karena ini ada adaptornya guys jadi kalau misalkan versi sebelumnya itu belum ada adaptornya dan itu ribet ya harus dibawa-bawa adaptornya terus enggak compact gitu kalau ini udah sekaligus tinggal colok aja nggak perlu lagi adaptor oke terus di sini AC DC dual power sebisa sampai 6sel ada temperature sensor kalau panas dia mati guys terus bisa discharge kalau ada baterai yang udah lama nggak dimain ini nggak sempet mending di discharge daripada baterainya nanti ngekembung guys Oke jadi di discharge aja ini A13 live tidak tahu lah ini mikro prosesor jadi dia udah ada mikro prosesor untuk kontrolnya ya nah ini speknya bisa pakai Leon lipo live-v ini jenis baterai terus bisa sampai 15 sel nih kalau ini mmh terus kita sheet tegangan sampai segini terus nge-charge-nya rate-nya sampai 6 ampere guys Oke terus di sisi bawahnya cuman gini doang ya Oke ini 80w sama nah bawahnya nah ini ada konfigurasi kalau misalkan ini untuk powernya ini buat DC input kalau misalkan mau pakai DC 10-20 volt DC kalau misalkan AC ke colokan listrik pakai yang ini ya 20 terus keluarannya udah ini buat ke baterai tapi belum bisa langsung nge-charge guys pakai ini jadi harus ada ini dia para chargernya jadi udah bawaan sama ininya juga ya guys ya bukan bawaan sih dia terpisah belinya jadi kalian kalau mau beli ini atau ada ininya juga nah ya oke sebelum kesini kita coba lihat dulu balesnya saja jadi balesnya saja cuma gini doang guys terus dia punya output kayak gini buat nanti powernya terus ini buat balancernya nah ini ada fuse nih pengamannya guys ini buat 6 ampere sama aja sama di atas sama di bawah balancernya kita coba 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 pasang dulu aja sip nah nanti ini masuk ke sini guys ke balancernya ya oke jadi ini 123456 terus kebalik guys nah gini jadi Lah gimana nih Oh gini bener jadi ini 23456 kesini misalkan ya terus ini kesini, yang ini kesini nah ini tiga lagi berarti sini, ini ini, sini kesini gitu nah ini contohnya guys punya dua jadi kalau kita simulasikan jadi XTN60 kayak gini ya terus kita, lah susah banget masuknya guys masih seret, masih baru disini dulu ini kan baterainya 4S ya 4S, mana gak ada tulisannya guys oh ini nih 14,8 terus kita masukin ke yang 4S nya disini oke, tuh colokannya pas ya, kalau misalnya kesini kekecilan, kekegedean jadi cari yang pas, pastinya dan ini lubangnya harus pas kesini oke mau dimanapun, berada juga bebas soalnya ini paralel ya, sama aja oke, terus satunya disini silakan oke jangan lupa ini buku manualnya kita cek ada apa aja guys disini oke jadi cuman ini guys konektor ke charger terus ini powernya kesini ya udah gitu aja gak ada yang terlalu penting lah ya langsung aja kita praktekin guys oke langsung kita ke menu utama ini kita dapet apa aja oke mantap nah sebelum sono kita lihat dulu ininya guys biasa printlannya dulu aja biar penasaran oke ini soketnya udah langsung ke 220 listrik oke terus ini buat ke baterainya ini kayaknya gak cocok nih kayaknya ini nah kalau beli terpisah itu kayak gini takutnya gak cocok oke ini yang pasti dipakai nanti oke sekarang kita lihat langsung ke menu utama dan ada petunjuknya dulu oke instruksi manual oke langsung dipaus aja kalau misalnya mau dibaca ya guys eh gak ada angin oke gini gini banyak sekali ini tapi kayaknya sih beda beda apa ya beda bahasa nah oke nanti tinggal baca sendiri kalau mau pause jadi biar nanti kalau kalian beli udah ngerti guys caranya nah ini untuk yang safety supaya gak berbahaya wih masih banyak guys ini nanti kita langsung praktekin aja lah yang benernya eh yang biasa kerjain nah cara-caranya nih jadi memang banyak sekali ini bahasa inggris semua nih ya terus sampai 18 oh ini paralelnya nih oke lanjut lagi kalau misalkan kalian udah pada ngerti tinggal di skip aja nih video yang ininya kita percepat aja guys ini cuman buat referensi aja kalau bukunya hilang jadi ini bisa di pause guys bisa di pause terus terus kalian bisa baca ulang lagi tanpa bukunya ya kalau beli batangan gitu ya gak punya bukunya jadi kalian bisa ngeliat ini aja oke habis langsung kesini aja oke jadi ini udah langsung power ini buat DC input AC input temperatur buat ini pass out oke udah gini doang stop status enter udah gitu aja nah tadi sekarang kita coba cocokin ya sama ininya ya oke ini langsung masukin aja sesuai dengan lubangnya sip terus tadi charger nya paralelnya ini masuk ke 6S 6S cari aja yang cocok ya kan gak ada yang cocok cuman ini doang oke pastiin lubangnya juga ngikutin dari yang garisnya itu udah gini doang cas terus ini tinggal colokin nah tapi powernya guys ini gak cocok nih ini kan masukin ya positif ini negatif nah ini PR lagi nih tinggal kita cocokin aja nanti pilot getting ganti konektor ini ke XT60 oke setelah ganti masukin pilot getting kayak punya oke nanti kita langsung gimana cara ngecasnya guys kita selamat menikmati